Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wai cowosana Halo selamat pagi jumpa lagi dengan aku Mama Kacanggi Good morning everybody everybody kayaknya ya guys ngomong Indonesia besi ngapak esi apa ya esi pedok goyang ngomong Inggris ya ya langsung saja di video kali ini saya mau unboxing unboxing apa ya guys saya mau unboxing kemarin kan saya dapat kiriman dari Indonesia saya dari dari nama aku saya dikirim sesuatu nah kemarin saya ambil nah ini saya mau unboxing yang kira-kira dalamnya apa ya ini tuh kelihatan nggak kebalik ya tuh ya guys boxnya ekadesi konten jenang makan wah jenang guys jenang pengirimnya 3n itu adek aku ya guys nama adek aku ini cara saya mau buka dalamnya itu apa ya kok nyampe 3,9 kg itu dalamnya apa tuh nyampe 3,9 kg guys dalamnya apa ya kita unboxing yuk kita buka ya kita buka ya dalamnya apa bisa lebih banget bukanya dari mana ya namanya kita kerja ya guys disini kan kontaknya itu dua tahun jadi kadangkala pengen apa gitu dari rumah ternyata isinya kayak gini guys wah banyak banget beda nggak tuh makanan semua ya guys halo memang juga anggota PWK Gengs ya PWK itu pasukan wajik kencor ya saya salah satu dari anggotanya dari mereka ya guys jadi dipikiran tuh isinya tuh makanan muluk makanan muluk kayak gitu ya hahaha kalian pengen tahu isinya apa ini sih apa ya mungkin ini sejenis kayak biskuit biskuit kering nggak tahu ini namanya apa ya tapi dayanya sih kayak kayak roti itu roti ketapang roti ketapang cara jauhnya kayak roti ketapang ya guys ini ini kuping gajah emang gajah kupingnya kayak gini ya kan nggak ya ini kuping gajah ya kuping gajah ini ada Astor guys Astor ini besok mau buat di bagi-bagi juga sama anggota PWK Gengnya kalau di berbarang PWK Geng aku aku punya makanan banyak terus ada lagi sukro guys sukro sukro itu indonesianya apa ya sukro sukro nggak tahu lah ya guys yang penting ini ini caraku jenisnya sukro tahu indonesianya apa ini akar kelapa guys ini tuh makanan yang biasanya mama aku buat buat lebaran itu setiap lebaran itu mama aku pasti buat ini dan aku tuh suka banget rasanya tuh enak banget guri-guri gitu nah aku tuh udah berarti aku udah udah dua tahun guys nggak makan ini ya Allah agak lapa guys nanti kita cobain ya ini apa ya kayaknya ini sejenis untir-untir gitu guys kayaknya sejenis untir-untir tapi nggak tahu ini apa oh oh ini guys ini guys ini kacang metek kacang metek ya asli indoh guys asli indoh satu lagi ini tadi di depan tulisannya itu kan jenang makanan nah ini jenangnya cuma segini guys dan memakai 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 dari gawe bayi ya guys gawe bunga maksudnya jenang masih enak nggak ya saya yang mau pertama kali aku coba itu yang pasti itu makar kelapanya ya guys karena itu ciri khas banget buatan mama aku terus ciri khas banget rasanya itu enak buri leset gitu ini guys jenangnya jenang jenang itu indonesianya itu dodol dodol ya guys tapi bukan dodol pokoknya dodol lah namanya dodol dodol kalau di total total ini disini tentu kalau total makanan ini berarti misalnya ini misalnya ini misalnya ini itu 10 ribu 1 2 3 4 5 6 ini sekitar jadi sekitar ini enggak ada berapa ribu lah ya sekitar yang aku kasih tau lebih jelas makanannya itu apa aja tuh ada sukrok ada jenang ada kayaknya untir-untir ya terus ada kacang metek astor ya guys yang kecil-kecil ini kayaknya enak akar kelapa ini kuping gajah sama ini enggak tahu apa tapi kayaknya si roti ketapang guys tuh namanya juga anggota PWK Gengs pasukan roti gencot ya dipikirannya itu makanan mulu nah sebenarnya kalau dihitung-hitung itu kita itu rugi ya guys kenapa bisa rugi karena ini aku ongkirnya saja saya bayar itu kemarin 3,9 kilo itu per satu kilonya kalau makanan kering biasa itu kan 35 dollar 35 dollar itu kalau di Indo itu sekitar 50 ke atas lah ya 50 lebih ke atas lah ya karena satu dollar ini kan 1.800 kurang lebih nah kemarin aku bayar 100 133 dollar 100 iya 130 dollar 33 dollar untuk 3,9 kilo nah 133 dollar kali 1.800 itu kan sekitar 250 ribu ya guys ini harga ini kalau di total semuanya itu di Indo itu paling tidak sekitar 70 ribu lah ya sampai nggak ya 50 ribu lah tapi kayaknya sampai 70 ribu karena sekarang kan apa-apa mahal ya nah ongkirnya itu berarti lebih mahal berarti ibarat kata itu tiga kali lipat dari harga barangnya ya uang 250 ribu sama ini sekitar 70 ribuan berarti tiga kali lipat dari harga barangnya itu ongkirnya doang di sini tapi kalau dipikir seperti itu itu rugi ya guys tapi kan kita kita yang namanya kerja di sini itu apalagi kontraknya itu dua tahun pengen makan ini gitu ya masa nunggu habis kontrak gitu ya nunggu pulang ke Indo baru bisa makan ini buatan mamah lagi kayak gitu ya jadi buat apa sih salahnya sekali kali kita ngeluarin uang lebih sedikit tapi kita bisa merasakan makanan-makanan pas mama kayak gitu-gitu ya pas orang-orang yang tercinta kayak gitu ya ya langsung saja ini saya musuh mbak ini enak apa udah gak sabar tapi biasanya sih enak soalnya kuatan mamah aku tuh pasti enak kalau mukanya gelong banget ya guys gelong keringat kalian udah pada sarapan belum enak 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 selama 2 tahun akhirnya aku bisa makan ini lagi makasih banget ya buat mamahku buat adekku yang maunya limur makanan kesini ini yang lain saya mau bawa kalau libur itu bagi-bagi sama teman-teman oleh atasnya bagus ini cukup sekian blog kali ini tentang unboxing paketan dari indah jangan pernah ketok ya channelnya memakai canggih ya saya kalau misalnya kalian punya rekomendasi apa gitu apa ada yang mau ditanyakan tentang TKW Hongkong corot-corot aja di kolom komentar guys kalau memakai canggih ada waktu pasti memakai canggih bales dari mana darahnya cinta dari mana sinum ke hati dari mana darahnya kecewa dari mana dari mana dari mana kecewa yang kamu anggap istimewa ah hahaha jika kunci bahagia adalah bersyukur maka matanglah jika kalian pencet oke aku aja pencetnya gitu kalau misalnya hidup tuh gak usah dibikin ribet punya masalah itu makan ada masalah itu yang penting makan itu kalau saya bye bye sampai jumpa di vlog berikutnya ya guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih